Menteri Agama menyatakan bahwa ada 40% ASN kemenak terancam dipecat, dinyatakan tidak profesional. Sebanyak 40% ASN kemenak dinyatakan tidak profesional dan terancam dipecat, setelah menjalani Survei Indeks Profesionalisme dan Moderasi Beragama, IPMB. Survei ini digelar secara serentak di 1160 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan jumlah peserta sebanyak 214.306 ASN kemenak yang menggunakan komputer asisten tes, chat. Atas hasil dari Survei IPMB tersebut, Menteri Agama, Menak, Ri, Yakut Kolil Koumas akan segera mengambil tindakan tegas sehingga 40% ASN kemenak itu terancam dipecat. Yakut mengatakan bahwa bagi ASN yang dinyatakan tidak profesional akan dilakukan treatment khusus. Jika mereka yang telah mendapatkan treatment khusus masih tidak ada perubahan maka mereka akan dicopot. Ungkap Yakut Yakut juga menjelaskan, Jika ASN tersebut tidak dapat bekerja secara profesional, lebih baik digantikan dengan yang lebih profesional dan lebih fresh. Amanat yang diemban oleh kemenak tidak ringan. Jadi betul-betul membutuhkan ASN yang profesional. Tegas Yakut Busmen Sapaan Akrat Yakut mengungkapkan, Survei IPMB bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas dan moderasi beragama setiap ASN sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan. Selain itu, Jenjen Jenjen juga menggantarkan bahwa ASN kemenak merupakan etalase pelayanan bagi instansinya. Kualitas pelayanan kepada masyarakat akan tercermin melalui sikap dan perilaku para ASN-nya. Masih dengan Yakut, Kementerian Agama perlu secara masif melakukan penguatan terhadap jajarannya. Penguatan tersebut dimulai dari membangun mindset dan culture set profesional bagi setiap insan ASN Kementerian Agama. Pembinaan pegawai kemenak sudah berada pada jalur yang benar dan terbukti. Kemenang Dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut diganjar penilaian Baik Pada penerapan sistem merik Dan memperoleh penghargaan dalam seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, KASN. Namun Yakut menegaskan bahwa hasil tersebut merupakan asmen sementara. Hasil tersebut merupakan asmen sementara nanti kita akan lihat akhirnya seperti apa. Apakah hasilnya sama dengan asmen sementara atau tidak. Terang Yakut Menurut Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemenat Nurudin, Pendekatan Cet dipilih dalam survei ini karena infrastrukturnya telah teruji dalam seleksi calon ASN Kementerian Agama. Dalam IPMB tersebut, terdapat 28 soal yang harus dijawab peserta dalam waktu 60 menit. Di mana terdapat 214. 306 ASN Kemenat ambil bagian dalam tes kompetensi kali ini. Tutup Nurudin